Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hanabi Ice Cream. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah video yang banyak menjadi perbincangan publik, terutama bagi para pecinta bulu tangkis. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai video ini, jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe saja dan aktifkan loncengnya. Belum lama ini, publik Indonesia dibuat kagum dan bangga akan prestasi seorang atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia yang bernama Bilkis Prasista. Bagaimana tidak, Bilkis yang merupakan atlet muda Indonesia yang menempati ranking 333 dunia mampu mengalahkan ranking 1 dunia dari Jepang Akane Yamaguchi. Hal tersebut terjadi pada saat Uber Cup 2022 di Bangkok, Thailand, pada laga terakhir penyisihan grup A antara Indonesia versus Jepang. Dalam laga itu, Bilkis menang dua game langsung dengan skor 2119 dan 2119. Dilansir dari Detik Sport, Bilkis merupakan satu-satunya pemain yang menyumbangkan poin untuk Indonesia, sedangkan empat wakil Indonesia lainnya yang tampil saat menghadapi Jepang gagal mempersembahkan poin. Alhasil, tim Indonesia kalah 1-4 atas tim Jepang dan harus puas menempati runner-up grup A. Jauh sebelum pertandingan di Bangkok, Thailand, Bilkis juga kerap tercatat menyumbangkan poin untuk Indonesia saat menghadapi wakil Perancis dan Jerman. Kembali melansir Detik Sport, ternyata Bilkis adalah anak dari pasangan pebulu tangkis legendaris Indonesia, yaitu Joko Suprianto dan Zelin Resiana. Di mana Joko Suprianto, ayah dari Bilkis, merupakan mantan atlet bulu tangkis Indonesia yang sukses membawa gelar Thomas Cup pada tahun 1994, 1996, dan di tahun 2000. Sedangkan Zelin Resiana, ibu dari Bilkis, adalah mantan pemain bulu tangkis putri yang juga berhasil membawa Indonesia juara Uber Cup di tahun 1994 dan 1996. Ternyata sejak kecil Bilkis sudah ditempa oleh kedua orang tuanya, tak heran kemampuan Bilkis sangat luar biasa. Diceritakan oleh sang ibu ketika Bilkis duduk di bangku sekolah dasar, Bilkis sudah mulai ikut berlatih dengan sang ayah. Mengetahui minat dari sang anak, kedua orang tuanya pun mulai intens memberikan pelatihan pada Bilkis dan sampai saat SMA ia akhirnya bergabung dengan PB Jarum. Untuk masuk di PB Jarum pun ternyata tak mudah bagi Bilkis, ia pun harus gagal terlebih dulu sebelum akhirnya bergabung dengan PB Jarum di tahun 2018 melalui audisi khusus. Sementara itu, Bilkis mengakui bahwa kerap kali mendapatkan motivasi oleh sang ibu dan hal itulah yang menjadi semangatnya dalam berbulu tangkis untuk bisa melebihi prestasi dari kedua orang tuanya. Mama sudah kasih pesan untuk saya sebelum bertanding di sini, katanya kalau main harus all out dan jangan mau kalah, dan Mama selalu bilang buktikan kalau saya bisa, ujar Bilkis. Saya juga ingin melebihi prestasi Mama, ujarnya lagi. Keren sekali ya teman-teman, di usia muda sudah menorehkan prestasi yang sangat membanggakan untuk negara. Terlepas dari Bilkis adalah seorang anak dari pemain bulu tangkis legendaris Indonesia, prestasi Bilkis dapat ia raih karena kerja keras, semangat yang pantang menyerah. Bahkan ia juga sempat gagal di awal-awal membangun karirnya di dunia bulu tangkis. Demikianlah sedikit informasi tentang seorang pemain bulu tangkis Indonesia, Bilkis Prasista. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.